Ini ada ratusan penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan Kia 712 tujuan Kuala Nambu Sabang, Aceh sempat panik saat salah seorang penumpang mengaku membawa bom di dalam tas saat berada di dalam pesawat. Yabilot pun langsung membatalkan penerbangan dan petugas keamanan bandara, berhasil mengamankan pelaku dan mengevakuasi penumpang. Albertus Agung Krishnamurti, 32 tahun, warga Jalan Salak, Desa Abadijaya, Kejamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat ini terpaksa diamankan petugas pengamanan bandara Kuala Nambu Internasional Airport, Delhi Serdang, dari dalam pesawat Garuda Indonesia yang ditumpanginya. Albertus mengaku dirinya membawa bom di dalam tas miliknya kepada pramugari pesawat saat pesawat hendak terbang. Kepanikan sempat terjadi, pilot langsung menunda penerbangan dan awak pesawat Garuda Indonesia langsung menghubungi petugas keamanan bandara Kuala Nambu. Petugas keamanan bandara pun mengamankan Albertus dan menyuruh seluruh penumpang untuk turun dari dalam pesawat. Usai dilakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak ditemukan adanya bahan peledak. Petugas keamanan bandara kembali memerintahkan seluruh penumpang untuk masuk ke dalam pesawat. Kami langsung koordinasi dengan pihak sekuriti Garuda untuk eksekusi. Yang persahabatan kita bawa ke sekuriti building, kami koordinasi dengan pihak otoritas bandara, dengan pakapores, dengan sekuriti Garuda untuk tindak lanjut secara hukum. Karena mereka ada pasalnya itu di Undang-Undang Penerbangan, pasalnya 437, yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Sementara Albertus Agung, penumpang yang mengaku membawa bom, hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas keamanan bandara Kuala Nambu. Amirudin, MNC Media, Deli Serdang, Sumatra Utara.